Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Hakim bin Hizam adalah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki masa kecil yang unik Awal nafasnya dihirup di dalam Ka'bah Dia dilahirkan di dalam Ka'bah Rumah Allah yang disucikan Dia tidak seperti bayi pada umumnya yang dilahirkan di rumah Dialah Hakim bin Hizam Sahabat yang sejak kecil dikenal Rasulullah namun baru mendapatkan hidayah setelah 20 tahun Rasulullah berdakwa dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan berpegang teguh pada agama Islam dan telah membeli sebuah rumah di syurga Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya Sahabat Muslim Kelahiran Hakim bin Hizam bermula dari perjalanan sang ibunda yang pergi bersama kelompoknya ke Ka'bah yang masih dipenuhi dengan berhala Ketika berada di dalam Ka'bah sang ibu merasa hendak melahirkan Dibentangkanlah tikar untuk proses persalinan Maka lahirlah bayi tersebut di dalam rumah suci ini Ayahnya bernama Hizam yang adalah putra dari Khuailid Oleh karenanya, Hakim merupakan keponakan Khadijah Istri Rasulullah SAW sebab Khadijah Radul Anha adalah putri Khuailid Hakim dibesarkan di dalam keluarga bangsawan yang kaya raya dan terhormat Ia dikenal sebagai salah seorang pemuka kaum Qurais yang cerdas santun dan murah hati serta dipercaya sebagai salah satu penyandang dana untuk membantu para jemaah haji yang kurang mampu pada saat itu Amanat itu pun dijalankannya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan Bahkan tak jarang ia menggunakan hartanya sendiri untuk membantu para peziara al-haram Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus hubungan persahabatan dan kasih sayang antara Hakim dan Rasulullah sangat erat Bahkan Hakim mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling aku cintai pada masa jahiliah Persahabatan keduanya semakin erat tatkala Nabi SAW menikahi bibinya Khadijah binti Khuailid Walaupun demikian erat persahabatan antara keduanya Hakim tidak tergolong orang-orang yang lebih dulu memeluk agama Islam Malam sebelum penaklukan Mekah Rasulullah berkata kepada para sahabat Ada empat orang di Mekah yang aku ingin agar mereka bersedia memeluk agama Islam Sahabat lantas bertanya Siapa saja mereka itu ya Rasul? Mereka antara lain Atab bin Ushaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hazm, dan Suhail bin Amr Jawab Rasulullah Dengan ridha Allah mereka akan menjadi muslim Akhirnya Hakim masuk Islam di hari pembebasan kota Mekah Kira-kira 20 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi Hakim bin Hizam Rodilu Anhu Pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Bagaimana pendapatmu tentang berbagai kebaikan yang pernah aku lakukan pada masa jahiliyah dulu? Rasulullah menjawab Kamu masuk Islam atas dasar amal soli yang telah kamu lakukan di masa lalu Mendengar hal itu Hakim menjawab Wahai Rasulullah Aku tidak akan meninggalkan amal kebaikan yang pernah aku lakukan di masa jahiliyah dulu Melainkan amalan tersebut akan aku lakukan pula setelah masuk Islam kini Pada masa jahiliyah Hakim memerdekakan 100 orang budak Lalu ia pun memerdekakan 100 orang budak setelah masuk Islam Ketika menunaikan haji dahulu Hakim membawa hewan kurban sebanyak 100 ekor unta Lantas ia melakukan hal yang sama setelah masuk Islam Dari lubuk hatinya Ia ingin menebus kesalahan atas semua peran atau sumbangsi yang dahulu ia lakukan Pada masa sebelum memeluk Islam yang dilakukannya untuk memerangi dakwah Rasulullah Hakim sangat menyesali keterlembatannya memeluk agama Islam Namun setelah masuk Islam Hakim bersungguh-sungguh beribadah dari siang hingga malam Demi mengejar ketertinggalannya Dengan memanfaatkan setiap detik waktunya untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Dan menginfakan harta yang dimilikinya untuk membela Islam Hakim bin Hizam pernah berkata Aku meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW Lalu beliau memberikannya Kemudian aku meminta lagi Beliau memberiku lagi Begitupun saat aku meminta lagi Beliau tetap memberiku seraya berkata Wahai Hakim Sesungguhnya harta itu menyejukkan mata Dan lezat dirasa Siapa yang mengambilnya dengan hati Harta itu akan menjadi berkah baginya Namun siapa yang mengambilnya atas dasar keserakahan Harta itu tidak akan menjadi berkah baginya Seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang Sesungguhnya tangan di atas Atau memberi lebih baik daripada tangan di bawah Atau meminta Setelah dinas hati Rasulullah SAW Hakim sama sekali tidak pernah mengambil dan meminta kepada siapapun hingga wafatnya Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Umar berkata Ya Allah, aku mempersaksikan engkau atas Hakim Aku benar-benar telah memanggil dia untuk mengambil apa yang menjadi haknya Namun ia tidak pernah mau menerimanya Meski bersikap demikian saat wafat Hakim bin Hizam tergolong orang Qurais Yang paling banyak hartanya Abu Hasim berkata Kami mendengar kabar bahwa tak ada yang lebih tekun berjuang di jalan Allah Selain Hakim bin Hizam Mungkin sahabat muslim sudah pernah mendengar istilah Darun Nadwa Yaitu tempat musyawarah kaum Qurais Untuk merencanakan rencana-rencana jahatnya Hakim hendak menutup lembaran sejarah kelamnya Yang penuh kebencian Maka saat Darun Nadwa telah menjadi miliknya Ia segera menjualnya seharga 100 ribu dirham Ibnu Zubair berkata Engkau telah menjual tempat kebanggaan kaum Qurais Hakim kemudian menjawab Segala bentuk kemuliaan itu sirna kecuali yang dilandasi dengan ketakwaan Ketahuilah hasil penjualan rumah ini untuk membeli rumah di syurga Saksikanlah oleh kalian bahwa uangnya akan aku gunakan di jalan Allah SWT Setelah menjalani kehidupan panjang yang penuh akan perjuangan serta pengorbanan Demi melakukan dakwah Islam Hakim bin Hizam wafat Sebelum wafat, ketika orang-orang datang menjenguk Mereka mendengar Hakim menyerukan Tidak ada rob yang berhak disembah kecuali Allah SWT Sejak dahulu aku selalu takut kepadamu Namun hari ini aku sangat mengharapkan rahmat darimu Sahabat Muslim Demikianlah kisah Hakim bin Hizam radul anhu Yang merupakan satu-satunya sahabat nabi yang lahir di dalam kaabah Dan telah membeli rumah di syurga dengan menjual darun nadwah Yang merupakan tempat kebanggaan kaum Qurais Sehingga hasilnya dapat ia gunakan untuk dakwah dalam membela Islam Semoga Allah SWT meridoi Hakim bin Hizam dan seluruh sahabat Serta kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Amin ya rabbal alamin Sekian video kali ini Silahkan tekan tombol subscribe Like dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh